Intro Jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru Disimak baik-baik ya Pertama perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu sangat baik dilakukan oleh seorang muslim Oleh karena itu perilaku hormat dan patuh ini harus diterapkan kepada siapa saja Berikut adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga Yang pertama hormat dan patuh kepada orang tua Kita hendaknya patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik Bila kita diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, kita harus menolak dengan cara yang sopan Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Sekalipun mereka berbeda agama dengan kita Bentuk-bentuk perilakunya senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat Baik dalam tiga laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua Mengikuti keinginan dan saran-saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama Membantu kedua orang tua sesuai kemampuan Mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang Menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit Setelah itu, ketika orang tua kita meninggal, kita harus menghormati orang tua dengan mendoakannya Guru merupakan pengganti orang tua Guru juga berhak mendapatkan bakti siswanya Hal ini karena guru telah memberikan ilmu kepada siswanya dengan tulus dan ikhlas Berikut adalah contoh-contohnya Memuliakan dan tidak menghina kepada guru Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran Bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap santun atau sopan Menggunakan cara bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru Berpakaian rapi dan sopan ketika belajar Hormat dan patuh kepada anggota keluarga Menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak bertentangan dengan syariat Islam Contoh-contohnya Senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat terhadap anggota keluarga Mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Membantu anggota keluarga yang kesulitan Memohon ampunan kepada Allah Atas kesalahan anggota keluarga Menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain Selanjutnya dalil tentang pelilaku hormat dan patuh kepada orang tua seluruh Di sini kalian bisa baca-baca ya anak-anak Nah ibu akan membacakan artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan tidaklah kamu berbuat baik pada ibu babakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya Sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang Dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihanlah mereka berdua Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu aku kecil Quran Surat Al-Isra ayat 22-24 Adapun Surat Luqman ayat 13-17 juga menceritakan hal yang sama Kalian bisa baca sendiri ya disini Selanjutnya ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim Saya mendengar Abdullah bin Amruh radiyallahu anhu Ada seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad Untuk meminta izin berjihad Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang laki-laki tersebut Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka seorang laki-laki tersebut berjawab Ya Nabi Muhammad SAW berkata berjihadlah Maksud dari berjihad disini Dengan cara kita berbakti dan taat kepada kedua orang tua kita Maka pahalanya sama dengan berjihad Selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua kita harus laksanakan Selama beliau masih hidup maupun telah meninggal Adapun adap-adapnya sama seperti yang telah ibu bacakan di awal tadi Dan ketika orang tua kita telah meninggal Bakti yang harus kita berikan ialah merawat jenazah Memandikan, bekapani, mensolati, dan menguburkan Selalu mendoakannya Tidak memutuskan tali silaturahmi Pergi berzihara ke kuburnya Meneladani sikap yang baik Dan dari keduanya Melanjutkan cita-cita atau perjuangan yang pernah dilakukan Sewaktu masih hidup Nah disini ibu akan menjelaskan Istilah Birul Walidain Terdiri dari kata Biru dan Al-Walidain Biru atau Al-Biru artinya kebajikan Dan Al-Walidain artinya kedua orang tua Jadi Birul Al-Walidain berbuat kewajiban terhadap kedua orang tua kita Birul Walidain mempunyai kedudukan istimewa dengan ajaran Islam Allah SWT menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua Kita juga mempunyai posisi yang sangat muliat Dan sebaliknya Jolahaka kepada kedua orang tua menempat di posisi yang sangat inah Sejarah khusus Allah juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan orang tua Ibu dalam mengandung, menyusui, merawat, dan mendidik anaknya kemudian bapak Sekalipun dia ikut mengandung Tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, memiming, melindungi, dan lain-lain Ada pun bentuk-bentuk Birul Walidain Di antaranya, taat dan batu kepada perintah orang tua Tenantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua Mengikuti keinginan saran orang tua Membantu ibu bapak secara fisik dan materi Mendoakan ibu bapak semoga diberi oleh Allah kemampuan, rahmat, kesejahteraan, dan lain-lain Menjaga kehormatan dan nama baik mereka Menjaga merawat ketika mereka sakit ataupun mereka ikut Serta ada pun ahlak ada kurung Yakni memuliakannya Serta mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat Nah ini penjabaran dari yang awal tadi ya anak-anak Ada pun lanjutannya Sama seperti yang ibu jelaskan tadi Yakni memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan Bertanya kepada guru Tidak ada sesuatu yang belum mengerti Ada pun hadis-hadisnya juga tertera di tampilannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih